dan aku beri pandangan ke rajin saya seperti itu ibu seperti sepotran panjenengan dua laki-laki sejajah panjenengan seperti itu ibu dan aku yakin tidak kira sehat terus tidak semakin pada satu saat panjenengan pasti lanjut usia bisa mungkin panjenengan sampai serang matuhan dan semakin pas keperasaan panjenengan mana bisa potran dua laku lebih mengutamakan keluarganya meninggalkan panjenengan pas keperasaan pandangan dalam kebudayaan kondisi sakit keperasaan apa ternyata seharusnya panjenengan keluarga open ke ibu harus berterima kasih sehari-hari pas potran-potran si dua ngalah ketika panjenengan sepul si dua tetap open aduh kepingingan masya Allah karena kehidupan kehidupan itu tidak pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bensetidina hajat utamana hajata sohibul hajat semoga tasarana kababandirbuna Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin berangkat dari niat mabunga sohibul ibtilak sebagai taslih abdina ipakontor matur terkait acara kainto berahatilin rahimah kumullahi benda dibuna amtullah bin abbas dibuna salah satu ayatin nuzilat makurunatan benda tenlo ayat kainto selalu bergandengan satu pakit kainto saya terima akutu ilaksan aki seteja diantaran nuzilat kainto anishkulli wali wali teg bersyukurlah jubun Allah tak sengkok ben tak kainto orang subhanahu wa ta'ala kainto syukur tak kainto tidak akan pernah diterima manabi tak berterima kasih dari orang subhanahu wa ta'ala berarti kainto satu pakit jadi keangkuhin oleh ridhana Allah kotulebat ridhana orang subhanahu wa ta'ala kainto nyarih ridhana Allah subhanahu wa ta'ala ngamri ridhana Allah subhanahu wa ta'ala kalaban hafut teh berkhidmah dekka orang yang sepodua dan kula andik keyakinan sohibul panabah panabah almarhumah hajah kibdia kainto semangkain berapaan pungah ikkai ngai sarang topo tonah sarang durian durian mabunga orang subhanahu wa ta'ala raja kainter kainto sebagai sambungan supaya kita kainto tak putus karena bagaimanapun kita kainto sebagai furuh sebagai rancak tak oleh putus dikka usul dikka salah salah dikka orang sepoh karena ibarat orang sepoh kainto jika kainkan fungahan ramuk sarang fungah kita kainto rancak dahan ranting jadi sabur subur ranting manabitak nyampung dikka fungah sarang ramuk pada satu saat pasti akan mengering dan gugur mati saya kainto tunjukkan saya jika nak foto manabitak nyampung dikka orang sepoh pada satu saat pasti akan gugur milanah kutu terus nyampung ke orang sepoh kainto sambungan saya tak boleh putus kainto saya tahu sambungan dikka Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah selalu memberikan anugerah nikmat dikka kita milanah tak boleh putus dari mencara nak putus hubungan dikka Allah bis sholat sampai meninggalkan sholat karena boleh bisa berjamaah kainto mas Allah luar biasa insya Allah nabi kita istiqomah sholat berjamaah nyampung dikka Allah subhanahu wa ta'ala setiap jenakan terpenuhi hajat hajat kita kainto sin nomor dua sambungan ke rasulullah karena kita sekarang rasulullah diperkenalkan Allah rasulullah memperkenalkan kita Allah rasulullah jadi rasulullah banyak berjasa maka kita tak putus ke rasulullah cara nak nyampung ke rasulullah bis sholawat kalaban membenyak sholawat pas sambungan dikka kuruh tak putus ke huru meskipun keluar dari pondok tetap terus nyampung minimal dengan mendoakan maus fatihah tawassul sampai lepas ke para guru masyayah kita pola-pola kalau menyampung ke huru kita lakukan bisa awal sarang para masyayah masyayah kita setia jenah amin pas nomor empat sambungan ke orang sepul tak sudah putus kita mendoakan termasuk acara seperti kita karena orang sepul saya berada lambar kita kita juga mengambil kiriman kita karena beliau mereka tak bisa amal terputus kita kita terus terus mengalir diantara doa potrasi soleh kita terus mengalir termasuk perajunan hati aku ikut mendoakan almarhumah semoga terima sambungan Allah subhanahu wa ta'ala kita itu teti somber barokah bahkan kita dicontohkan dengan Rasulullah Rasulullah kita pernah sahabat pemakaman Rasulullah itu rapuh kasih makam kemudian dibersihkan sekarang Rasulullah makam itu kemudian Rasulullah itu doa sampai mular doa sampai mular akhirnya Sidina Umar itu meriksanin apa adunan sampai mular itu Rasulullah Rasulullah debu riyah kofun sang ummi adrokatni rahmatullah fabbak kok menengah kajah saja sana umir kok pasti menangis kemudian diiringi kelabat doa rasulullah meskipun tak jepuk tapi pengabdina itu luar biasa tak bisa tidak perlu diragukan bahkan berdoa yang curhat ke Rasulullah seorang pemuda ampun nanti keluarga habis ke Rasulullah matur Rasulullah abdina andi orang sepuh lelaki orang sepuh itu selalu tidak mengalah Rasulullah mengalah obeng tak amin pas ketika apa akhirnya Rasulullah panggil sepuh istilahnya itu bergerasa sambian menurut obeng bergerasa ingki Rasulullah tapi saya tidak bergerasa Rasulullah dimin anak itu miskin Rasulullah lemah abdina pada waktu itu sangat jejer anak itu menurut obeng abdina tidak mempermasalahkan penapapun cuma harta orang obeng jiwa abdina itu dikorbankan anak jadi semakin Rasulullah hidup sebatang negara kemudian anak itu tidak menurut abdina Rasulullah abdina cuma terpaksa ngalah dikongso ngalah dengan orang lain dan gulah ngalah dengan anak disatir Rasulullah aku menyumpet Rasulullah jadi kelaparan Rasulullah itu mular Rasulullah Rasulullah dikongso antah mahlukali abdina berkongso 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 artinya bagaimanapun kita tak boleh putus orang sempur dan aku sekejap sekejap ada orang yang sempur sebini mengeluh karena sesuami selalu menyus karena ibu sehingga ada istilah kecemburan sosial seolah-olah kurang memperhatikan keluarga cuma yang diperhatikan ibu norok sesuami dan aku tanya sehingga ibu berdiri di luar kota orang menepi dari Singapateri insyaallah cukup dan pengusaha dokter saya lelaki itu terletan penyak penyak cuma setiap menuju jarang ibu itu semakin sokan gejala setruk hidup ketipi tak tegap di nama nabi tinggal lelaki ini jadi itu itu permasalahan keluarga dan aku beri pandangan ke rajin saya seperti ibu seperti sepotran panjeningan dua lelaki setece panjeningan seperti ibu dan aku yakin tidak sehat terus tidak semakin pada satu saat panjeningan pasti lanjut usia sepoh bisa mungkin panjeningan sampai serang matuhan semakin pas di mana perasaan panjeningan mana bisa potret dua lebih mengutamakan keluarganya meninggalkan panjeningan pas ke mana pandangan dalam kebudayaan kondisi sakit ternyata seharusnya panjeningan andi keluarga open ke ibu harus berterima kasih ke Allah serang pas potret potret dua ngalah ketika panjeningan sepoh kekuatan si dua tetap open ke panjeningan aduh karena kehidupan tidak panjeningan dan saya tidak di penakam tugas dari situ ke santri tetapi ke ke kaya kaya rumah raja apa itu fasilitas lengkap setahun 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 penakan habis ke penduduk ke orang kaya ternyata orang kaya bini apa itu anak yang berpengkiman di bapak itu pun seteru tetapi ternyata bapak kaya kaya berpengkiman berpengkiman ternyata berpengkiman tanah dan romana ajwal roja itu saya mandi aduh hidup orang tetapi kehidupan tidak panjang tetapi saya yakin dengan Nabi kita open dengan sepoh baik yakin anda somber barokah semoga saya harapan dari sahib sahib tasar semoga kita berpengkiman orang sepoh semoga oleh rindu Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alameen Al-Rahman 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 Iyakin 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 Surat Al-Mustaqib Surat Al-Ladzina Al-Talihim Al-Mantul Al-Mantul Al-Dhalim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Talihim Terima kasih.